Timnas Indonesia tampil menekan pada awal pertandingan melawan Australia. Skuad Garuda bahkan mampu membuat dua shot on target dalam satu menit pertama. Laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia vs Australia dilangsungkan pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia tampil menekan pada awal pertandingan melawan Australia. Bahkan, ketika pertandingan baru berumur satu menit, Timnas Indonesia asuhan Sintai Yong sudah bisa membuat dua peluang berbahaya via sepakan Sandi Wals dan Rafael Struik. Sepasang kans emas Indonesia itu masih bisa dimentahkan oleh keeper Australia, Maturian. Timnas Indonesia menuju duel melawan Australia dengan modal positif berupa raihan hasil seri 1-1 dari markas Arab Saudi pada laga pertama grup C. Di lain sisi, tim tamu Australia bertekad bangkit usai meraih hasil yang kurang menyenangkan pada laga pembuka grup melawan Bahrain, 0-1. hitung, 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 hitung Terima kasih telah menonton!